Ini, anggrek ini sudah sekian tahun di saya dan juga sudah sekian lama berbunga termasuk berbuah. Nah, kemungkinan ketika berbuah dan buahnya tua pecah, maka akan meninggalkan biji yang menempel di sekitar induknya. Assalamualaikum kawan-kawan sobat channel Anggrek Nusantara, dimanapun kalian berada sesuai dengan aktivitas masing-masing, semoga sehat selalu. Kawan-kawan, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel Anggrek Nusantara ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan pengetahuan tentang anggrek bulan. Ini, ternyata bisa tumbuh secara generatif di sekitar induknya. Nah, kemungkinan yang kita bayangkan itu anggrek bulan yang hidup di alam bebas di hutan sana. Seperti beberapa kali yang saya ketahui dari kawan-kawan yang pernah menyaksikan atau saya pun juga pernah menyaksikan bahwa anggrek bulan tumbuh secara generatif di sekitar induknya. Nah, yang saya contohkan ini, anggrek ini sudah sekian tahun di saya dan juga sudah sekian lama berbunga termasuk berbuah. Nah, kemungkinan ketika berbuah dan buahnya tua pecah, maka akan meninggalkan biji yang menempel di sekitar induknya. Karena berdasarkan riset yang pernah saya baca di literasi, ketika anggrek bulan itu sedang berbuah, kemudian buahnya itu menua, maka akar anggrek atau induk dari anggrek ini di sekitaran akarnya akan mengeluarkan lendir. Kemungkinan tujuannya supaya ketika anggrek itu atau buah dari anggrek bulan ini pecah, maka biji-bijinya akan menempel di sekitar induknya dan menempel di sekitar akar ini. Salah satu contohnya ya, ini. Ini salah satu yang tumbuh secara generatif dari biji di sekitar induk atau di akar-akar anggrek bulan ini. Nah, ini kawan-kawan salah satu informasi dan pengalaman yang pernah saya lalui terkait anggrek bulan yang tumbuh secara generatif dan nempel di sekitar induknya. Atau mungkin ketika di hutan bisa tumbuh di tempat lain karena terbang bersama angin dan lain sebagainya. Nah, ini kawan-kawan semoga bermanfaat. Jadi kawan-kawan ketika ada kalian menemukan hal yang seperti ini, ini bukan rumput atau tanaman liar yang tumbuh di sekitaran anggrek bulan ini dan ternyata ini adalah anggrek bulan yang tumbuh dari biji secara generatif. Jadi bisa vegetatif juga bisa generatif. Ini kawan-kawan ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Anggrek Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.